Halo para fitur semuanya, dimanapun Anda berada, salam olahraga. Hari ini saya mau berbagi tips ya, bagaimana cara mengoptimalkan latihan otot biseb. Bagi para fitur semuanya, otot biseb merupakan otot telangan atas bagian depan ya. Otot telangan atas bagian depan. Oke, hari ini saya akan memberikan tips ya, bagaimana cara membuat otot biseb itu menjadi lebih tebal ya, dan lebih berisi lagi, dengan menggunakan alat bantu dumbbell. Selanjutnya, buat para fitur semuanya bisa melakukan latihan ini ya, saya akan memberikan dua variasi, ada standing dumbbell curl dan standing hammer curl. Oke, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara melakukan latihan standing dumbbell curl dan standing hammer curl ini, terlebih dahulu jangan lupa memberikan like, subscribe, dan membagikan channel ini ke sosial media Anda. Oke, buat teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram saya, Mohamad Arief 161, Facebooknya Mohamad Arief, dan channel Youtubenya Mohamad Arief Fitness. Oke, para fitur semuanya, langsung aja saya memberikan tutorial bagaimana cara melakukan latihan otot biseb ya, dengan dua variasi, ada standing hammer curl dan standing dumbbell curl. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dari channel ini. Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Akissa폭awian ber Cochartan Oke, pada video semuanya, variasi yang pertama, Standing Gumbel Curl, di mana Standing Gumbel Curl ini merupakan jenis hidrakan isolasi, hanya berfokus pada otot bicep saja, dengan berdiri tegak, perutnya tarik ke dalam, kencangkan, onkan core muscle, kemudian lengannya, perhatikan, ya guys ya, dijajar, oke luruskan lengannya, angkat ke depan dumbbellnya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, usahakan langannya, oke langsung aja saya memberikan contoh lagi, di bagian otot bicepnya guys ya, ambil nafas pada saat bagian teringan, dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat, lakukan Standing Gumbel Curl ini guys ya, 4 variasi, 4 set ya, 4 set masing-masing setnya, teman-teman bisa mengambil repetisi 6 sampai 10 pengulangan. Oke, para fitos mania, Standing Gumbel Curl, ya, lakukan 4 set ya, masing-masing setnya teman-teman bisa mengambil 6 sampai 10 repetisi, ya, ambil nafas pada saat bagian teringan, dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat, usahakan lengannya nggak boleh mengayun ya teman-teman ya, jadi fokus di kunci, ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas ya, formnya semakin bagus, ya, semakin optimal, rekrutmen otot bicepnya juga semakin lebih maksimal lagi. Oke, para fitos mania, memasuki variasi yang kedua, ya, tetap menggunakan alat bantu dumbbell, ya, Standing Gumbel Curl, merupakan latihan ini untuk melatih otot bicep juga. Yuk, langsung aja, bagaimana cara melakukan latihan Standing Hammer kali ini, ya. Selanjutnya, di otot bicepnya, langsung pump ya. Biasanya, kalau saya melakukan latihan otot bicep itu, guys, saya lebih nyaman ya, lebih nyaman bersandar ya, karena kalau bersandar itu, kita meminimalis gerakan curang ya, guys, ya, biasanya kalau nggak bersandar itu, biasanya swing gerakannya, ya, tapi kalau bersandar di tembok, itu lebih fokus, menurut saya, guys, ya. Jadi, saya coba untuk variasi yang keempat, Standing Hammer kali ini di tembok ya, guys, ya. Dengan beban yang sama, ya, nah, 10 kilo. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya teman-teman bisa update terus kegiatan saya dan tidak ketinggalan informasi terkait seputar dunia fitness. Nah, oke, para fitness mania, itu tadi dua gerakan di mana Standing Dumbledore dan Standing Hamilton ini untuk melatih otot bicep, ya, otot bicep adalah otot langan bagian depan. Jadi, buat teman-teman yang ingin, yang ingin lengannya lebih besar, ya, lebih berisi otot bicep-nya, Anda bisa mengaplikasikan dua latihan tadi, ya, dengan menggunakan dumbbell, ya. Jadi, buat teman-teman yang nggak sempat untuk pergi ke sarana kebugaran, teman-teman kalau punya dumbbell, teman-teman bisa aplikasikan latihan ini di rumah, ya, minimal seminggu dua kali, ya, guys, ya. Dan, jangan lupa, teman-teman, harus ada progres, ya, teman-teman, ya. Misalkan kalau teman-teman mampu mengangkat 10 berban tertentu dengan 12 kali pengulangan, artinya beban itu sudah terlalu ringan. Dan teman-teman harus tingkatkan lagi levelnya, ya, tingkatkan lagi bebannya. Oke, semoga video ini bermanfaat, ya. Dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, ya, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Dari saya, Muhammad Tarif, terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube ini. Salam Olahraga! Salam Olahraga! Terima kasih telah menonton!